1 ini sebenarnya pembahasan ini sudah banyak diperbincangkan tapi masih sangat seru untuk kita bahas di kalangan-kalangan supporter-supporter sepak bola yang ada di Eropa ada di samping saya Mas Rizalah Muhammad Mas Icaw panggilannya Mas Icaw ini sebagai pengamat sepak bola dan juga jurnalis dari Bola Lop nah sebelah kanannya lagi ada Mas Ipung Purwanto Mas Ipung adalah sebagai ex-presiden MCSCI dimana Manchester City Supporters Club Indonesia berarti nasional ya Mas nasional luar biasa ya ini salah satu lopor juga bisa dibilang ya MCSCI sama-sama kayak Bapak nah samping ujung saya ya siapa lagi yang gak kenal ketua bidang saya ya yang cantik luar biasa Mbak Mala halo apa kabar Mala Alhamdulillah Alhamdulillah nah sekarang kita ngobrol biasa aja ya karena pembahasannya juga gak terlalu berat Mbak ringan-ringan aja ini ditambahin kali Mas Denny karena di studio kita pake prokes ya kecuali Mas Denny yang moderator aku kebetulan pake facialnya ya jadi kita sudah menjalani protokol kesehatan disini dan kita juga sudah menjaga jarak segala macamnya ini tidak selalu dekat ya jauh oke seperti apa yang kita bahas temanya adalah serba-serbi dan kontroversi European Super League ya nah saya mau nanya ke Mas Ical dulu nih Mas Ical sebenarnya sejarah dari European Super League itu apa sih kalau European Super League itu kayak sebenarnya Liga jadi tim-tim yang mereka merasa nih kita nih klub top lah kita klub-klub atas Eropa dia berencana mau bikin kayak lalu kita bikin pertandingan ini supaya tiap minggu main gitu kan kalau Liga Champions kan grup kan Liga Champions itu kan ada grup terus grup nanti terpilih baru ya baru ntar 16 nah kalau ini mereka tuh berencana untuk bikin setiap minggu atau setiap bulan mereka main terus jadi mungkin minggu ini ada Manchester City lawan Manchester United yang sama lawan Barcelona gitu jadi mereka itu ingin ya yang main itu yang klub-klub yang dirasa klub top lah dengan pemenang bintangnya gitu dan ini awalnya dari tahun 1908 ya di Dandera Madrid saat itu kan Florentino Perez terus Florentino Perez itu sempat turun juga kan dan ya idenya idenya juga apa hilang di telan bumi ya gak ada kabar lagi setelah itu 2016 ada lagi 2016 ada lagi wacana nah tiba-tiba nih pandemi kan oke jadi mereka ya klub-klub top ini kan butuh kan gajinya ke pemain ini kan kayak gajinya ke pemain ini kan jalan terus ya sedangkan stadion kosong gitu kan stadion kosong kemasukan juga tokonya kemarin sempat tutup kan tokonya cendas dan lain-lain store ya official store ya oke akhirnya mereka membuat inilah gitu membuat ini 12 klub itu nah masalahnya adalah liga 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 ini adalah di luar sistem oh di luar dari UEFA sama FIFA iya UEFA ini belum menyetujui gitu bukan bukan tidak sih sepertinya ya jadi mereka ini belum menyetujui gitu oke ada liga ini gitu karena ya mungkin mereka tetap kekeh dengan Liga Champions yang sekarang itu udah bagus gitu mereka mungkin mikirnya Liga Champions sekarang udah bagus udah aman-aman aja masuk ke zona nyaman dan memang momennya saat si European Super League ini timbul momennya memang ada wacana untuk memperbanyak memperbanyak peserta Liga Champions sendiri dan formatnya berubah gitu cuman format baru ini tidak disukai sama klub-klub ini gitu akhirnya akhirnya ya mudah mereka memuncul koncernya itu jadi rame kan dan sekarang jadi rame jadi banyak pro dan kontranya sih banyak pro dan kontra ya nah Mas Sipong sendiri nih sebagai salah satu fans club Manchester City kan Manchester City sebetulnya kemarin join kan ada di salah satu 12 klub yang akan ikut di European Super League walaupun sekarang udah udah mengundurkan udah mengundurkan diri gitu ya nah salah satu pencetusnya nah sebenarnya gimana sih dimata dari fans clubnya City ini kalau ini ngomong pribadi apa fans City kalau fans City banyak luas nih karena fans City sendiri yang di UK saya sempat liat di media itu mereka sampai foto-foto di depan ETH Stadium dia bilang rip Manchester City karena memang gak pada setuju gitu loh gak pada setuju buat buat ada di dalam ya karena kan isunya lagi kan memang kalau sampai join itu nanti UEFA dan FIFA itu akan apa ibaratnya ngeblok dia buat dimain di UCL bahkan mungkin pemain-pemainnya itu gak boleh masuk di pemain apa ya nah iya itu kan jadi jadi salah satu gap tersendiri ya buat kita fans wah gak sampe segitunya ya mendingan gak usah mendingan gak usah ada ISL gitu kan tapi kalau dari saya pribadi misalnya kalau ngomongin banyak match apalagi big match semua ya seneng-seneng aja sih kita ada ISL gitu loh tapi kalau ngomongin secara apa fans keseluruhan ya kurang setuju kalau ada sampe dibikin apa namanya di blok jangan sampe ikut UCL dan tim nasnya itu tadi mbak Malah sendiri nih sebagai pencinta sepak bola wanita teringan aja ya mbak gimana mbak oke makasih mas Denny kalau saya ini kan sebagai bukan pengamat wanita emal saya suka nonton sekali-kali aja lah gitu kalau boleh dibilang saya mewakili sebagai kerempuan aja ya saya seneng aja sama kayak mas itu apa namanya ada tontonan gitu tambah tontonan menarik gitu apalagi buat anak-anak saya cowok-cowok nih kebetulan kan buat tambah tontonan mereka biar mereka juga tergerak mau apa namanya lihat pertandingan match ya kan karena disitu kan ada apa namanya cara bermain para atlet itu sendiri tapi saya dengar-dengar di update terbaru Liga European ini juga walaupun udah ada yang keluar nih kan budget toolsnya ternyata masih still on karena mereka ada agreement tuh katanya gitu loh ada apa sih namanya ada punishment punishmentnya gitu loh ada hukuman kalau misalnya mundur gitu gitu walaupun udah ada beberapa mundur Manchester mundur mundur ya 6 ya 6 ya 6 klub mundur ya 12 tapi sebetulnya disitu udah ada agreementnya katanya gitu update terakhir sih kalau saya sih seneng-seneng aja seneng-seneng aja nonton bola langsung terus daripada nunggu City ketemu Madrid nunggunya jadi champion ini di European Super League bisa ditonton gitu tapi ternyata kan kayak yang Mas Ical bilang ada itu ya di luar sistemnya di luar sistemnya dan sebenarnya klub yang saat ini masih dibilang join itu klubannya aja sih emang Mas Ical sebenarnya sih mereka sih nggak bilang ya mungkin paling cuman Real Madrid karena presidennya pencetusnya tuh presidennya pencetusnya terus ada tim Italy juga kan di minus si bosnya Andre Agnelli dia yang mencetuskan juga dia kan wakil presidennya atau apa tim Italy sementara tim-tim lain Inggris kan kebanyakan Inggris kan 6-6 dari Inggris kan yang mereka mundur kenapa karena ya supporternya big six lagi ya big six kan dia supporternya juga emang berkeras gitu ya gue ini tim tim gue yang nggak mau gitu nggak mau lu ikut di sini gitu oke nah kan kita tahu ya bahwa sebenarnya European Super League ini pernah diajukan sama PRS ke UEFA tapi ditolak mentah-mentah sebenarnya ada pertanyaan besar kenapa sih ISL ini padahal kalau kita melihat dari hadiahnya terus kita ngelihat dari keuntungan-keuntungan buat clubnya sendiri itu bagus tapi kenapa UEFA serta-merta tidak oke gitu terhadap ISL ini mungkin ya memang kalau dilihat dari sistemnya memang tidak tidak apa ya tergolong tidak adil adil klub top aja kan oh iya betul klub top aja yang main klub top aja yang main klub top yang dapat duit kalau mereka mereka ini yang dibawa misalnya apa klub top yang misalnya tier apa kelas 2 lah gitu kan diajak atau gimana apa harus harus berdarah-darah dulu untuk kesalahan itu kan ikut kualifikasi itu kan tidak 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 bagus untuk sebuah sistem kompetisi gitu nah jadi mungkin seperti itu tapi kan ya baik lagi ke klubnya klubnya juga mereka nih mereka udah klub top lah lawannya tim dari misalnya dari apa dari Eropa Timur gitu tim yang tidak terkenal misalnya itu kan juga memang apa istilahnya tidak menarik juga gitu tidak banyak yang nonton tidak banyak yang nonton itu memang memang harus memang harus sebenarnya tuh saya sendiri juga apa tidak mendukung ESO juga juga UEFA ini memang harus bergerak karena ini kan istilahnya sumbunya dari UEFA juga karena UEFA tidak menemukan formula yang bagus untuk apa mewadahi klub-klub top Eropa ini mau bikin kompetisi seperti apa oke cuman kan kita melihat ya Mas Ipung disini kan yang apa yang ikut itu adalah klub-klub top dan terus-terusan setiap apa ya kayak misalnya setiap Liga Premier Inggris Liga La Liga yang juara itu itu aja betul ya kan klub-klub top ini yang dibawa-bawa sebenarnya ya kadang lah kesentih misalnya sekarang Scudetto kan ada Inter Milan ya Inter Milan udah beberapa tahun ini akhirnya dia jadi juara Scudetto tapi di Liga Inggris again City lagi ya sepertinya ya kalau Amin kalau IPL udah 99% tinggal loading dikit aja atau kalau misalnya nggak nggak lolos City United gitu kan yang memang salah satu yang untuk sekarang gitu kan nah sama ke hal Niala Liga kalau nggak Barca Atletico Real Madrid gitu ya kan nah itu kan sebenarnya sudah terlihat dari situ bahwa ya orang-orang yang diganding sama European Super League ini emang klub-klub top gitu nggak bisa kita pungkiri bahwa ya memang viewersnya orang yang nonton karena fans klub-nya aja di Indonesia hampir semua fans klub ada ya kan hampir semua fans klub ada yang The Big Six ada gitu bahkan yang nggak The Big Six kayak macam West Ham ada gitu kan dan Newcastle ada Indian Army gitu nah kenapa itu cuma jadi orang-orang yang bertanda eksklusif padahal setidaknya secara apa ya kayak secara lumrahnya memang itulah yang dipilih gimana mas apa nih pertanyaan tadi mas kenapa itu aja yang dipilih karena kan memang udah pasti nggak eksklusif ya eksklusif benar European Super League timnya memang orang-orang itu tapi kenapa malah nggak setuju dengan apa European Super League kini padahal bisa untuk perspektif dari fans clubnya oh kenapa tadi saya bilang kalau saya sendiri setuju sebenarnya setuju tadi karena tontonan kan cuma kalau ngomongin global fans global tadi ya tadi karena memang ada gap yang memang harus dibayar mahal oleh fans kan jadi kalau wah kasian tim gue nggak bisa ikut UCL karena gara-gara masuk ke ISL gitu kan karena satu lagi sih ada mungkin yang kalau ngomongin nyambung mas Ical itu secara sportifitas ya kurang sportif mungkin di ISL ini karena saya cepat baca juga itu nanti kan secara mekanisme itu ada 20 klub yang memang bertanding ya nah klub-klub yang top klub itu yang memang sudah ibaratnya pendirinya itu dia akan tetap main terus tuh nah selebihnya tadi tim-tim yang itu dia harus berjuang yang tadi bilang berdarah-darah buat masuk ke ISL itu yang saya baca ya mungkin kalau ngomongin secara sportifitas itu kurang sportif iya ya oke terus kenapa sih sebenarnya ISL ini kan cuma beberapa bulan kabarnya gitu bahkan kemarin pas banget di bulan puasa ini kan kabar ISL tuh terus kok bisa zoom booming banget gitu ini ini orang media apa karena jurnalis yang ngejediin karena digoreng memang diumumkan gitu memang diumumkan jadi sebenarnya memang media awalnya kan media inggris udah mencium belagat-belagatnya terus awalnya tuh New York New York Times New York Post New York Post karena memang kenapa awal disari Amerika karena emang Liga Super Eropa ini mendapatkan pendanaan dari bank di Amerika perusahaan invest kalau gak salah JP Morgan ya JP Morgan bank ISL dia kalau gak salah mengguyur ratus 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 riliun untuk mendanai gitu jadi dia dia berani gitu mendanai tim-tim ini jadi mereka dikasih duit gitu ya mereka bikin kompetisi gitu jadi istilahnya nih JP Morgan ini merasa ini klub-klub ini bisa dibikin seperti sistemnya Amerika gitu sistem franchise sistem kayak basket lah semua komersil tontonan komersil duit bisnis lah di bisnis lah ya jadi itu booming disitu terus UFA reaksi UFA bilang kalau misalnya ikut UFA bereaksi berarti pengaruh banget loh kalau misalnya ikut itu namanya breakaway league kalau disini pernah di Indonesia 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 Premier League sama Indonesia Super League IPL itu juga di ancam FIFA kan waktu itu sampai akhirnya Indonesia sempat di ancam FIFA segera urusi masalah ini kalau enggak dihukum sama UFA juga pokoknya kalau misalnya ini jalan yaudah ini tim-tim dihukum jadi ancaman hukumannya memang berat karena selain timnya dihukum tidak boleh mengikuti kompetisi di bawah UFA jadi mereka di pemain-pemainnya juga gak boleh main di tingan jadi bolehnya cuman main main tartam aja gitu main main hari minggu aja liga-minggu pagi aja gitu jadi ya itu ancaman ini kemungkinan yang membuat fans fans itu takut takut gak bisa nonton lagi iya pastinya mereka udah gak boleh main di liga gak boleh main di liga champion udah gitu pemerintah di Eropa itu mereka menentang semua mereka menentang jadi ada peledaman Inggris Boris Johnson kan bilang kan ya kita akan bantu UFA untuk sekuain tidak bergulir kalau misalnya tidak bergulir mau digulirkan dimana misalnya di Inggris tidak boleh mau gulirkan dimana gitu kan jadi apa pemerintah turun tangan iya karena memang itu breakaway league banget karena memang kayak kalau dari awam tuh liatnya wah ini pure bisnis banget gitu kan ini klub-klub klub top doang gitu gak adil gitu jadi memang tapi klub ini juga mereka yang gede ini teriak juga karena apa gajinya gaji pemainnya gede gajinya Lionel Messi udah berapa tuh 12 juta yuk udah kalau gak selesai seminggu gajinya Ronaldo misalnya 500 sekarang udah gak ada nah itu tapi tapi itu itu salah satu salah satu sebenarnya dasarnya ada PR dari UFO nya juga sih bagaimana cara mereka mengatur keuangannya klub iya gak mengatur keuangannya klub apakah ada batasan gaji gitu kan dan kondisi kayak begini apakah ada batasan gaji apakah ada cash flow nya bagaimana bagaimana jadi biar biar si klub ini tetap terjaga gitu kan tetap terjaga operasionalnya sobat gelora bagi sobat-sobat gelora yang ada di rumah atau yang ada nonton di youtube juga di zoom boleh loh maksudnya kasih komentar boleh tulis-tulis komen disini apa yang mau disampaikan atau juga mau ada pertanyaan mengenai European Super League ini gitu jadi tujuan kita mau membahas karena kita melihat sepertinya gaung-gaung European Super League mungkin sekarang lagi redup-redup tapi ga ga ngeliat ada dibubarin gitu kayak gitu aja maksudnya jalan gitu aja gitu dan sampe sekarang ya mungkin Siti misalnya mengundurkan diri terus klub-klub Eropa ada beberapa yang mengundurkan diri tapi setidaknya ya ada juga yang memang tapi ga ada kayak semacam yang ga bilang ga bilang gua secara press conference gua mundur gitu karena pada saat dicetuskan juga ga ada press conference cuman press release dikirim ke klub klub juga mengeluarkan statementnya tapi klub juga sempet kalau Manchester City ya klub juga sempet kirim surat buat fans oh gitu resmi minta maaf permohonan maaf karena mereka sempet ikut dan dia bilang resmi sudah mengundurkan diri dari ISL dari ISL oh gitu ya jadi sangat ada efek banget ya efeknya gede karena efeknya besar karena setelah itu momennya adalah mereka menaikkan supporter-supporter yang ga suka sama bos-bosnya lah pemilik-pemiliknya ini mereka protes contohnya Manchester United kan iya kemarin tuh itu emang ada efek sama European Super League ada efek karena karena itu efek efek itu kayak istilahnya udah sudah ya belum saya belum tahu apakah nanti ada puncak-puncaknya atau gimana tapi ini sudah kalau Manchester United kan dari 2005 bola saju lah makin bisa lah karena ini kan mereka ini si apa si supporter ini tidak suka Manchester United dipegang sama si pemiliknya itu si pemiliknya itu Abraham Glazer nah Glazers ini pengusaha dari Amerika Serikat mereka berpikir Glazers ini ya terlalu mementingkan bisnis gitu tidak melihat timnya maksudnya tidak tidak peduli sama timnya tapi terlalu mementingkan bisnis banget gitu jadinya nah sudah gitu ada lagi dari apa dari Arsenal nah itu dia juga karena Arsenal terakhir kali jualnya kapan 2004 jauh banget pas jamannya jauh kan iya supporternya jadi gerah gitu udahlah mending dijual aja sahamnya ntar di tapi menge-effect ke juara City tuh iya efeknya gara-gara kemarin dia bikin rusuh di kandang dia sendiri pas lawan Liverpool harusnya City udah ngunci juara kan iya harusnya ya kalau kalah kemarin ini malah bikin kerusuhan bisa ya bisa masuk stadion iya ternyata ternyata tadi gue juga kaget kalau ternyata impact dari mungkin ya efek dari ESL pengaruh juga sedikit disitu ya memicu lah memicu si supporter buat melakukan pergerakan yang tadi agak aneh ya bisa masuk sampai apa namanya lapangan stadion ini istilahnya kalau simple-nya tuh kalau bahasa kalau misalnya bahasa orang awamnya nih ya bahasa gampangnya adalah ESL ini misalnya nih klub nih klub punya apa punya dia klubnya si orang ini tinggal di negara Indonesia tapi dia tetes CPNS-nya di negara Singapura itu kan dual system kan itu seperti itu simple-nya jadi ya lu berada di berada di dalam UEFA istilahnya negara UEFA lu ikuti aturannya dia saat lu mau dibikin lagi atau ke yang lain ya lu gak bisa itu melanggar peraturan gitu tapi kalau misalnya rule-nya yang diikutin gitu bisa gak kira-kira ya itu jadi rule-nya misalnya dia ngikutin rule tapi dia tidak setuju sama rule-nya gitu jadi gak ketemu jadi gak ketemu jadi ini rule-nya ini gue pengen merubah rule-nya maksudnya gue pengen merubah sistem ini merubah rule ini tapi si UEFA ini bilang ntar dulu tenang dulu tapi kan si klubnya ini kan butuh operasional pengetahuan sudah banyak lu ntar dulu ntar dulu misalnya 2005 keburu gue bangkrut jadi dia klubnya udah gak sabar UEFA-nya juga telat ambil keputusan jadi memang dua belah pihak ini memang ada banyak evaluasi harusnya gitu efek pandemik juga mungkin efek pandemik efek pandemik ada ini yang mau komen atau apa? ada gak? dari pesan? gak ada? belum ya kalau ada boleh raise hand ya atau boleh kasih komen dulu siapa tau nanti kita akan lihat dan kita akan dengar dari komentar-komentar para netizen netizen tapi mungkin saya coba menanggapi ya yang tadi apa namanya kenapa Mas Denny bilang ke Mas Ipung kok hanya apa namanya klub-klub top aja ya gitu dengan banyak viewer kan ya mungkin itu emang opportunity bisnisnya dengan seperti itu apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini itu yang pengen didapetin tapi ternyata impact-nya yang tadi kan apa namanya oleh para fansnya banyak yang gak setuju kalau saya kan sebagai penonton saya juga lihatnya oke aja apalagi ada opportunity seperti itu tapi ternyata embel-embel di dalamnya itu yang bikin jadi friksi ya karena kan kita gak tau kan maksudnya ya mereka dapet duit lagi cuman mereka kan kita gak tau apakah setelah mereka dapet duit tim mereka akan lebih bagus kan atau malah nanti di 12 tim 12 tim ini main kan apakah nanti misalnya Arsenal main di situ Arsenal tapi Arsenal malah papan bawah gitu kan maksudnya kan ya seperti itu juga prestisius juga kan maksudnya kan ya kalau mereka dapet duit tapi tidak berprestasi kan tetap aja sama aja gitu kan kan memang kalau prestasi memang harus prestasi itu memang harus tidak naik gitu ya harus terus naik gitu kan harus bagus iya jangan cuman maunya duit aja gitu pasti nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari kacamata UEFA nih kenapa sih UEFA gak membuka diri bahwa ini ada nih ada loh istilahnya investor dari Amerika terus kenapa gak buat yaudah oke kita buat European Super League gabung di UEFA gitu kan dan misal Liga Champion ini kita buat jadi sebuah Liga misalnya dan kita ACC investor maunya kayak gimana terus ini apa mungkin gak mau membuka diri aja UEFA kalau masih pun ngeliatnya gimana wah saya kurang begitu paham juga tuh kalau ngomongin masalah UEFA membuka atau enggak ya karena kembali lagi tuh mungkin tadi di luar sistem tadi ya dari si siapa namanya ISL ini tidak bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh si UEFA ya kenapa tidak kalau kenapa tidak setujuinya ini kan ini kita gak tahu kenapa tidak kalau pendapat pribadi itu ya kenapa ya kembali lagi nih kembali lagi mungkin kalau ngomongin tadi larinya ke bisnis ya ya mungkin ya ada yang gak diuntungkan mungkin disitu atau merasa dirugikan dengan adanya apa namanya ISL nanti ya mungkin itu orang awam melihatnya tapi kalau secara detailnya kurang ya karena kan kita tahu loh juara buat jadi Liga Champion Liga Champion juaranya itu gak gede kan ya kan sedangkan ISL ini memberikan hadiah yang luar biasa gitu nah kalau misalnya kita bisa combine kita bisa yaudah lo sini gue rangko deh sini masuk ke UEFA kan bisa jadi simbiosis mutualisme juga disitu apa memang ISL ini pengen ngelawan UEFA gitu kan apa emang pengen oh udah UEFA gak benar sampai ada yang bilang tandingannya UCL kan ya kalau Mas Ica nanggapinnya gimana ya kalau apa misalnya mereka mau masuk sistem ya mungkin bisa terjadi ada ketidakpercayaan tapi gitu oh udah sama UEFA ya itu dia maksudnya mereka mau mau naruh duit nih ke UEFA tapi mereka gak percaya gitu apa bagaimana jadinya sistem atau gimana itu kan itu kan harus ada trustnya kan harus ada saling percayanya terus juga UEFA nya bagaimana gitu maksudnya memuadahi kemauan-kemauan dari klub-klub top ini karena kan sebenarnya kan kalau misalnya misalnya mau liga dengan klub-klub top-top itu kan sebenarnya prototipnya kan udah ada yaitu UEFA Nation League jadi yang negara oh iya negara kan kalau sekarang kan yang negara itu kan negara-negara yang papan atas main di divisi atas nah negara-negara yang papan bawah negara-negara yang kelas kedua main di divisi dua gitu itu National League tuh Liga Bangsa-bangsa namanya kan nah itu jadi kenapa gak coba seperti itu tapi mungkin ada banyak pertimbangan contohnya di Inggris ada tiga kompetisi iya gak? Carobo iya Piala Liga Piala Liga Piala FA sama Liga Inggris iya kan apalagi dicampur Liga Champion iya kan 4 iya kan Liga Champion itu masih 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 mending lah karena mainnya dua minggu dua minggu sekali iya kan mainnya berarti tiga tiga kali dua enam kali lah iya enam kali pertandingan di beberapa penyesihan nah bagaimana kalau misalnya mainnya dengan sistem ESL itu Liga Super Eropa mungkin mainnya bisa tiap minggu bisa jadi kan pasien pemainnya ya pemainnya bisa tiap minggu iya iya mereka ada misalnya pemain Liga Inggris ada Carabau ada Piala Liga Piala FA Liga Inggris Liga Champion gimana kalau misalnya 5 ya iya ditambah ESL atau misalnya Liga Championnya diubah jadi format ESL gimana kalau misalnya 4 ini jalan dalam seminggu 4 kali main dalam seminggu pemain tipes iya sakit kuning lah sebenarnya ya karena kan apa pemain itu kan minimal minimal istirahat setelah pertandingan itu dua hari minimal loh minimal dua hari iya butuh menjaga kondisi dua hari gitu dua hari juga itu pun ya masa mereka gak ada kehidupan lagi gitu kan siapa tau ngurus anak atau apa kan iya kan gak terjaga gitu kan ya itu maksudnya itu pasti ada pertimbangannya seperti itu gitu pertimbangannya pemain juga kan pemainnya jadi istilahnya ya sama aja dia kayak diperas gitu kayak robot lah ya peringatnya diperas padahal mereka bisa rentan cedera kah rentan apa kalau misalnya mereka main 4 kali dalam seminggu terus daya tahan tubuh kurang terus cedera gak main gak main gak dapat istilahnya gak dapat bonus permain terus kalau misalnya cederanya parah gak misalnya gak dipakai lama gitu kan gak dipakai lama terus klub-klub gak ada yang mau karena apa ya dia cedera gitu kan itu dia maksudnya itu kan banyak pertimbangannya gitu tapi positive thinkingnya mungkin ini ya ya karena pandemik ini butuh 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 uang kita mau positive thinkingnya ya butuh asupan dana lebih ya dia cari alternatif yuk kita create ini ISL itu positifnya kalau mungkin ada yang negatifnya ya tadi gak percaya dengan si UCL itu karena gue ngeliat kayak semacam ya public figure coach Justin gitu kan dia setuju loh dengan adanya ISL sebenarnya dengan carut-marutnya mungkin UEFA sendiri gitu kan yang sekidanya kita gak tau ya tapi beredar yang ada mafia lah dan segala macemnya gitu cuman ada hal positif yang sebetulnya diambil dari ISL ini gitu nah kita melihat bahwa ISL ini bisa membuka banyak investor banyak klub-klub mendapatkan asupan dana dan mungkin ada gak sih semacam usulan-usulan bahwa ide-ide cemerlang kalau misalnya pada saat pandemi kayak gini salah satunya misalnya Mas Ipung Mas Ipung punya cafe nah biasanya teman-teman Siti juga nobar disitu istilahnya sekarang gak boleh nih karena pandemik gak ada kegiatan keramaian kan ada beberapa hal yang mungkin diuntungkan dari pandemi ini perusahaan-perusahaan digital dan segala macamnya nah sepak bola ada gak sih yang diuntungin dari pandemi ini kalau mau diuntungin malah rugi kalau gue bilang rugi ya rugi ya karena penonton yang tadinya biasanya buat dari tiket nonton ya penuh misalnya ini gak ada siapa tau dari malah ditambahin lagi ini ya kan sekarang nambah loh jadi jadi istilahnya semua orang nonton Liga Inggris sekarang susah istilahnya kayak gitu nonton Liga Champion cuma bisa di SCTV gitu tapi gak semua tim gak semua klub bisa ditonton nah akhirnya kan semua beralih ke digital oh iya betul ya kan ya kan apa mungkin disitu mereka siapa tau dari klub atau UEFA bisa naikin ini ini sih hadiahnya ya bisa iya mumpung Siti juga nanti di final amin semoga jadi juara sih iya nah sekarang serba-serbi European League istilahnya udah kita bahas nih udah kita bener-bener kupas tuntas disini kurang lebihnya ya dari teman-teman yang ada di rumah mungkin ada oh belum ada masih belum ada ya oke nah yang kita pengen lihat adalah benang merahnya benang merah dari isu European Super League itu apa sih sebetulnya dari kita semua bahwa oh ini ini apakah cuma jadi angin lalu sama UEFA atau ada ada hal yang bisa kita ambil pelajaran buat si UEFA ini sendiri gitu gimana Mas Uca oh dari saya ya ngang-ngang kalau apa yang harus apa yang patut di evaluasi yang patut diperhatikan ya dari pengelola sepak bolanya itu yaitu UEFA kan mereka bagaimana caranya mengatur kompetisi mengatur sepak bola dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena semua ini semua itu dinamis gitu setiap tahun tuh zaman tuh berubah ya kan sekarang dulu kita nonton bola di TV aja sekarang nonton bola harus pakai aplikasi harus bayar dulu harus ini harus itu ya kan sekarang kan semua dibayar loh semua jadi mahal banget deh nonton bola semua kan semua kan jadi 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 seperti itu nah itu UEFA tuh gak boleh cuman apa yaudah ini format bagus gitu oke udah jalan gitu kan tiap tahun tuh pasti berubah gitu mereka juga harus lihat mereka juga sepeduli sama klub-klubnya ini gitu jangan mereka hanya menggulirkan kompetisi kompetisi-kompetisi aja gitu mereka harus lihat ini klub laporan keuangannya misalnya laporan keuangannya gimana oh ini minus karena apa karena ini gini-gini oh yaudah misalnya ditambah gitu misalnya ini kalau yang main paling bagus ditambah lagi deh ini ditambah kan mereka ada fiberness kan jadi mereka ya misalnya yaudah ini tambah atau misalnya oh ini klub-klub klub-klub yang level 2 ini apa ya ya kayak jadi penggembira aja gitu kan cuman jadi penggembira di di Liga Champions-nya yaudah kita bikin lagi di Divisi 2 gitu dibikin lebih gede lagi atau nanti ada kayak kan ada ya itu Liga Malam Jumat iya Liga Eropa kan Liga Eropa jadi jadi kan misalnya ada draft pemain di NBA ada draft misalnya si pemain ini yang bagus nanti akan ditawar di mana terus misalnya di satu lagi penyesuaian gaji misalnya itu harus harus ini juga harus UEFA itu harus bergerak juga karena ya ini karena mereka pengen timnya bagus berprestasi mereka pasti harus cari pemain yang bagus dong mereka pasti akan kayak ini gue gaji lu segini gue gaji lu segini itu kan main gede-gedean gitu itu kan nanti akan merusak merusak ini sih merusak apa merusak merusak pasar juga kan jadi nanti tim-tim kecil tidak bisa beli tidak bisa beli pemain yang bagus atau bagaimana gitu sih oke nah kalau misalnya kita lihat nih ada pertanyaan nih Mbak 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 jadi kapan nih Gahora bikin inisiasi bikin lokal Super League jangan jadi tandingan ya Mbak Mbak ya jadi benang merah dari European Super League ini ada lokal Super League dari Masjek 13 ini menarik sekali sih apalagi buat kita ngomong dari Eropa ke Indonesia untuk Indonesia sendiri kita tuh kan sangat memelhati banget ya untuk sepak bola juga kita pengen juga sepak bola di Indonesia itu sangat maju tentunya dan saya melihat memang untuk sepak bola Indonesia itu perlu juga banyak ini ya match ya pertandingan-pertandingan untuk mengasah para atas-atas bola kita dan juga dengan match itu menurut saya itu juga menghasil mental ya karena saya suka lihat kalau misalnya pertandingan di di mana ya misalnya antar negara kita terakhir apa tuh yang dengan Malaysia itu dia itu kayaknya udah kalau udah itu mentalnya tuh kan udah mulai antar negara entah udah ini makanya kalau menurut saya sih memang menarik nih Masjek emang Indonesia harusnya banyak dibuat match ya untuk atas-atas bola kita gitu tapi gak hanya match juga sebetulnya ada lagi belakang-belakangnya dalamnya apa mencari-cari bakat bibit buat para pemain bola itu sendiri oke ya atau mungkin Gahora mau bikin liga bikin kompetisi gimana mbak gue udah rencana tapi ada juga ya Gahora kan ada ada tim atau ada Gahora sendiri juga sendiri kan ada tim tim sepak bolanya tapi kalau untuk membuat apa tadi yang tadi liganya kita belum tapi ya kita pikirin juga karena memang ini kembali lagi pandemi pandemi aja sih dari kemarin sebetulnya kalau gak pandemi juga udah gergetan nih kita ada ada orang oh enggak untuk sepak bola sendiri ini juga ada kita ada pak topik gusal ya gitu sangat minta saya juga kita sama-sama yuk buat buat iya pak sangat berambisi sabar lagi pandemi aja nih kita agak hold aja gitu loh oke siap nah ada satu hal juga yang menarik sebetulnya dari ramadhan ini gitu bahwa kita melihat salah satu pemain manchester city yang berikan donasi ini luar biasa sih mbak aku baru baru pertama kali nih ngeliat dan dia dia sangat tertarik bahkan ke indonesia mbak dia memberikan donasi dan difasilitasi sama teman-teman manchester city nah sobat gelora sebenarnya yang sebelah kanan saya juga salah satu pengurus mcci saat ini kalau masipung sendiri kan ekspresiden mcci 2017 ya sampai 2019 2016 sampai 2020 oh 2016 sampai 2020 oh baru ya baru setiap baru setiap baru setiap nah mas Hicau boleh dong diceritain sebenernya kok bisa sih pemain IKAI Gundogan dan ini bisa jadi salah satu pelajaran buat kita semua bahwa walaupun dengan jarak yang sangat jauh gitu ya sang pemain ada di Manchester sana terus memilih Indonesia gitu kalau saya lihat sih gak tahu alesannya tapi mungkin Mas Hicau boleh ngejelasin sedikit tentang donasi ini seperti apa dan bagaimana memang saya juga ikut dari Manchester City Supports Club Indonesia ini jadi memang awalnya memang dari ada email dari Manchester sana langsung ofisialnya yang mereka pokoknya bilang kita ada aktifasi kegiatan sama aktivitas salah satu pemain Manchester City yaitu Ilkay Gundogan Gundogan ini pemain sepak bola dia dari Jerman tapi dia berdara Turki gitu dan kemudian muslim juga dia berdara Turki yaudah akhirnya berkomunikasi akhirnya kita meeting online kita pikir yaudah paling managernya ternyata menggundogan langsung pas meeting video kali kok gak di screenshot karena memang kita gak percaya gitu saking gak percayanya gitu kan dan memang orangnya humble banget dia bilangnya kita ada kegiatan tolong dibantu ya nanti ada manager tolong di nanti setiap persona manajernya kegiatannya adalah bagi-bagi takjir setiap hari selama bulan puasa selama bulan puasa setiap hari setiap hari setiap hari non-stop berarti sampai malam takbiran sampai buku puasa dan takbiran gitu nah itu kalau gak salah takjirannya itu sekitar 60 sampai 100 gitu per hari per hari 60-100 box per hari dan kita dapet kuota juga untuk menghadapkan sekitar 5 atau 10 kali 5 atau saya lupa 7 atau 10 sahur on the road gitu sahur on the road sahur on the road bukan sahur on the road sahur on the roadnya bukan yang negatif kalau juga di senayan atau di ancol iya gitu jadi yaudah jadi kita ketokan sama manajernya itu yaudah nih selain itu kan kita juga suruh bikin buka puasa bersama di pantai asuhan oh sama anak yatim sama anak yatim nah itu semua didanain sama bundogan dengan kantong pribadinya dia gitu dia yang didanain makanannya terus jadi nanti ada anak-anak pantai asuhnya dikasih jersinya dia jersi ori jersinya original dikirim original original ada tulisan bundogannya juga dikasih original jersinya gitu kan terus apa sahur on the road juga dan nanti juga rencananya tiga hari tiga hari setelah puasa kita juga bagi-bagi makanan karena tiga hari setelah puasa itu maksudnya setelah lebaran saya kurang tau setelah lebaran atau ya pokoknya setelah lebaran deh itu pokoknya ada bagi-bagi lagi selama tiga hari gitu ya itu sempat viral kan kemarin kan ya sempat lebih banyak di media media kan ngeliput saya salah ya dan dan apa dan ya banyak yang memuji lah gitu karena memang si bundogan ini ya kita juga kaget gitu tiba-tiba dia ke Jakarta dan ini satu-satunya baru pertama kali dari kita mungkin salah satunya karena memang MCS Indonesia itu official ya itu dulu itu yang pertama official dan kalau ngomongin dari sisi agamanya sendiri jadi kan memang muslim terbesar di Indonesia kan jadi mungkin gundogan melirik melirik Indonesia dan Jakarta kita tujuannya ya itu salah satunya kita official dan dilihat aktif muslim-muslimnya disini kegiatan ya alhamdulillahnya tuh sampai iya sampai dengan sekarang muslimnya klubnya di fans-klub fansnya Manchester diperhatikan juga sampai sana dan ini baru pertama kali ya pertama kali ini pertama kali ya istilahnya pertama kali pertama kali kita bekerjasama dengan pemainnya langsung pembagi bukan sama klubnya gitu ini pertama kalinya dan kita senangnya luar biasa itu maksudnya kita membagi-bagi makanan gitu kita senang banget ada kegiatan apalagi dibantu sama pemain idola kita gitu kan senang banget anak-anak juga ayo kita jalan gitu mereka semangatnya semangatnya kan ya kita mencari berkah kan dan kayaknya gak cuman ada di Jakarta bagi-baginya ya ya jadi ada bagi-bagi di ada beberapa kota-kota besar di Medan di Indonesia Medan terus besok di Lamongan infonya ada di Depok ya Depok juga ada besok kemarin di Bandung kemarin di Bandung jadi memang awalnya kan Jakarta cuman karena kita luas chapternya luas kita minta izin sama manajernya boleh gak oh izin minta izin dulu karena amanah kan Jakarta oke boleh gak kita bagi-bagi untuk di kota-kota yang lain oh boleh yaudah mereka harus yes banget ini kota-kota ini karena mereka berbagi dan ya istilahnya mereka membantu pemain idolanya dia loh untuk bersedekah gitu kan mereka juga dapet berkahnya gitu kan jadi dan apa sekarang juga udah dikit lagi juara liga terus masuk final liga champions banyak yang bilang gini ini berkah nih keberkahan ya keberkahan di bulan ramadhan ya keberkahan ya keberkahan ini berkah gitu iya 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 amin amin kan sebelumnya memang apa pemain Manchester City kan gak hanya Ikay Gundogan yang muslim ya sebelumnya kayak ya Tore itu tidak maksudnya tidak melakukan aktivitas ini ya secara dari dulu ya makanya agak surprise pas dia iya pas ramadhan ini mereka melakukan ini kegiatan ini ya mungkin next year atau kapan gitu ya pemain-main muslim yang lain bisa ikut ikut ini ya ikut ikut seperti mereka lah ini sih kita ifanya nih berharap ya ke depan atau selanjutnya kita ada kerjasama lagi dengan klub bentuk yang lain kali ya dengan pemain bentuk yang lain karena ya ini istilahnya ini kegiatan pertama kita ya setelah pandemi ini kegiatan besar pertama kita oh iya betul setelah pandemi ya karena pandemi kita gak bisa ngapa-ngapain iya ngabar gak bisa ngumpul gak bisa ngumpul gak bisa kan yaudah akhirnya ya dengan ya tentu saja kan protokol gitu ya kesehatan jadi ya yaudah kita akhirnya mencoba menjalankan ini gitu ya Alhamdulillah sampai sekarang lancar dan memang perwakilannya Gunungan juga seneng banget mereka seneng banget karena karena kita nih baginya tuh bukan cuman kayak di jalan gitu gak cuman di jalan jadi kita masuk ke kampung-kampung masuk ke kampung masuk ke kampung kita masuk ke mesjid-mesjid gitu kita ke nah besok ada rencana kita di Bantar Gebang Bantar Gebang tempat pembang sampai itu nah kita rencana disitu jadi memang kita bervariasi mereka tuh seneng wah ini bagus juga ya maksudnya kita tuh gak mau nonton ya maksudnya gak gak cuman di pinggir jalan gitu jadi kita kemarin ke Tanjung Priu kita hujan-hujanan jadi baru kemarin malam eh kemarin subuh saya ikut soren the road gitu kan di foto buat bukti kemarin oh iya dokumentasi selalu ada jadi kita sebisa mungkin bagaimana kita mencoba amanah dan jujur sama mereka jadi kita laporan gitu ini kita jalan kesini kita jalan kesini ini ada video nya gitu kemarin kan sampai hujan-hujanan juga kan jadi kemarin hujan-hujanan memang agak kendala juga tuh iya beberapa kali kan sore kita hujan kan iya hujan-hujanan saat tahun juga kemarin hujan-hujanan kan apalagi cuma satu mobil satu mobil cuma kita 4 orang dan di belakang ada 100 nasi kotak gimana caranya kita harus habisin 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 maka dari itu kita jalan jam setengah 2 jalan jam setengah 2 jadi kita awalnya dari kemarin dari itu ke timur kita ke Cilincing Cilincing iya Cilincing karena memang kan belum yang belum terjama jadi ada dimana titik ini udah pernah dijalani jadi sebelumnya teman-teman tuh udah pernah ke jawatan pusat salembek kemana bisa tuh 100 box bisa tuh iya alhamdulillah bisa gitu jadi satu mobil lagi kan cuman 4 orang jadi dari Cilincing jalan sepi banget kan maksudnya karena kan kondisi juga lagi pandemi kondisi lagi pandemi terus nyari orang nyari orangnya juga akhirnya ya sebenarnya kita baginya juga bukan cuman kayak orang yang gak cuman kayak Tuna Wisma atau apa pekerja mereka kan bekerja malam kan banyak nelayan di Cilincing iya tapi kan gak kan malam kan malam iya 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 kita punya perahu kita kita ke Cilincing terus kita kemana tiba-tiba hujan terus di jalan juga banyak lah suka dukanya iya iya ada yang kecelakaan gitu luar biasa loh nah Mbak Mala kalau ngeliat dari kegiatan aktivitas di bulan Ramadhan ini mbak kita meliat ya salah satunya pemain Manchester City gitu dan amazingnya dibolehin juga loh sama klubnya iya kan istilahnya kita tau lah di Inggris itu kan muslim itu minoritas kan jadi kalau misalnya di ACC dan segala macem itu luar biasa banget menurut Mbak Mala gimana sih kalau misalnya kita ngeliat di Indonesia mungkin kah akan ada pemain-pemain mungkin pemain lokal gitu ya oh iya iya buat inspirasi gitu ya oh inspirasi untuk bersedekah kalau saya sih melihatnya gini di Inggris sendiri memang perkembangan pertumbuhan muslimnya itu udah makin besar makin besar dan saya yakin sih kalau di Indonesia sendiri untuk apa namanya orang bersedekah itu juga udah banyak ya tapi kalau ngomongin pemain sepak bola di Indonesia ya mungkin bisa diikuti tapi satu sisi kan memang di Indonesia sendiri juga ini ya lagi pandemi juga lagi pertandingan juga lagi gak ada jadi ya gak bisa di ini gak bisa di buku rata juga ya buku rata juga dengan mereka dengan pemain dari ini ya dari Manchester itu sendiri mungkin secara finansial juga disana juga lebih ini ya iya disana lebih secara gajinya gak dipotong bro gak dipotong kalau di sini kan gak main bola kalau di sini sistemnya kalau dia main baru digaji ya ya mungkin seperti itu ya maka di gaji belum mulai di gaji belum mulai kan ya maka itu belum mulai makanya saya juga ya gak tapi saya yakin sih mungkin mereka juga pasti insya Allah ikut juga di bulan Ramadan ini apalagi bagus ya gitu loh tapi mungkin memang gak bisa disamaratakan dengan ya ini kegiatannya oke oke sobat gelora luar biasa gak kerasa ya hampir satu jam kita menemani sobat gelora yang ada di rumah juga ada di channel-channel Youtube juga di Zoom mungkin saya minta closing statement dari masing-masing narasumber ini apapun anything tentang sepak bola tentang Ramadan karena kita tadi bahas tentang sepak bola dan Ramadan dari masing-masing harapannya atau closing statement dari teman-teman semua boleh masih pun duluan boleh kalau dari saya sih tadi kembali lagi ngomong kacamata fans ya ya sebagai saya kebetulan juga masih di fans Manchester City ngomongin tanggapan saya tentang kegiatan Ramadan ini IKAI Gundogan ya terima kasih banyak lah artinya mereka aware peduli dengan Indonesia karena ngomongin covernya luas ya yang tadinya Jakarta sekarang bisa didistribusikan luar Jakarta juga ya harapannya ya pemain-main muslim yang lain mungkin atau next year bisa ikutan juga nggak hanya nggak hanya ke Indonesia mungkin banyak juga kan negara-negara yang lain muslim di Indonesia kan mungkin Malaysia atau yang lain-lain ya oh iya gitu sih ya mungkin itu aja Mas Denny thank you Mas Hicau iya apa ya apa ada atau dari European Super League nya deh ya ya paling kayak istilahnya ini jangan sampai kepentingan-kepentingan orang-orang itu lah istilahnya apa kapitalis kepentingan-kepentingan bisnis itu istilahnya merusak esensi dari sepak bola itu sendiri sih maksudnya kan sepak bola adalah kompetisi kan maksudnya ya itu juga pemer satu juga kan maksudnya dengan sepak bola saya dan Bang Ipung jadi kenal kan dengan sepak bola saya dan Bang Ipung jadi kenal saya sebelumnya nggak kenal Bang Ipung tiba-tiba karena kita dalam satu wadah kenal Bang Ipung gitu nya kan nah gitu maksudnya ya istilahnya sepak bola itu ya istilahnya tidak ada apa-apanya lah tanpa fans fansnya itu sendiri kan karena kan bisnis itu kan mereka dari fans juga kan ya bagaimana fans itu ya kalau misalnya berkaca dari komersil ya fans itu customer gitu kan ya mereka sih ikutin customer juga gitu kan mereka harus tahu apa yang dimau customer jangan mereka apa semena-mana semena-mena gitu lah istilahnya ya yang penting ya apa harus adil lah gitu adil untuk adil untuk semuanya dan ya kembali lagi ke esensi sepak bola itu sendiri sebagai warga yang mempersatukan iya mungkin salah satu dari pemain IKI Gundogan ini bahwa mereka juga terhadap fans club iya itu dia maksudnya jadi memang apa ya seperti Gundogan ini kan misalnya kita bukan cuman kita sendiri sebagai fans bukan cuman apa gift maksudnya kita bukan cuman kasih support kasih support kasih ini mereka juga harus ada feedbacknya feedbacknya ada itu mungkin cara komunikasi club dengan dengan seputar-seputar ini yang harus lebih lebih terbuka gitu kan lebih lebih melihat lagi ya seperti IKI Gundogan ini kan tiba-tiba dia datang dia ikut berkomunikasi kita bikin aktifasi itu kan yang jadi membuat kita memiliki gitu kita merasa dekat dengan Gundogan dan kita merasa oh Gundogan wah kita dihargai gitu nah itu sering respek lah bangga banget pastinya oke malah oke kalau dari saya sih semoga pandemi ini berakhir ya jadi apa namanya pertandingan-pertandingan bola ini bisa juga kembali normal ya gitu dan mengenai ISL itu sendiri sih menurut saya kalau memang gak tau ya saya sebagai penonton yang tadi kembali lagi memang bagus gitu kan kenapa gak di di akomodir sama UEFA itu sendiri gitu loh dengan yang tadi itu ada ada fixin-fixinnya bisa didiskusikan atau gimana gitu loh oke itu aja sih dari saya siap thank you Mbak Mala masih cal masih bung thank you mas Denny oke teman-teman sobat gelora mungkin itu perbincangan kita malam ini membahas tentang European Super League dan membahas tentang kegiatan Ramadan yang bersama Ikay Gundogan bersama fans clubnya Manchester City support test club Indonesia tunggu aktivitas kegiatan program-program kita yang lain dari bidang Gahora saya Denny Riyadi bersama dengan Mbak Mala Mas Ipung dan Mas Ica pamit undur diri terima kasih banyak sobat gelora yang sudah pantengin dari awal sampai akhir dan saya tutup salam sehat salam gelora salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati